Untuk menyelesaikan soal ini, kita diminta untuk menentukan hasil pangkat dari bentuk aljabar pada poin A dan poin B. Maka untuk menyelesaikan soal ini, ingat sifat dari bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan selesaikan untuk poin A pada poin A ini, yaitu 1 per 2 M N pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2, maka bentuk ini sama dengan 1 per 2 M N pangkat 2 dikali dengan 1 per 2 M N pangkat 2. Nah karena di sini bentuk variabelnya beda, jadi kita hanya bisa mengalihkan dengan variabel yang sama. Yang pertama kita kalikan 1 per 2 dikali 1 per 2, kemudian M dikali M, kemudian N pangkat 2 dikali N pangkat 2. Maka ini sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 adalah 1 per 4, kemudian M ini adalah M pangkat 1, ini juga pangkat 1, maka perhatikan sifat bilangan berpangkat, jadi M pangkat 1 dikali M pangkat 1 sama dengan M pangkat 1 ditambah 1, kemudian N pangkat 2 dikali N pangkat 2 sama dengan N pangkat 2 ditambah 2. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 1 per 4 dikali M pangkat 2 dikali N pangkat 4. Selanjutnya untuk poin B, yaitu pki pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka jika kita jabarkan ini sama dengan pki kuadrat dikali dengan pki kuadrat dikali dengan pki kuadrat. Nah karena di sini variabelnya berbeda, maka kita hanya bisa mengalihkan dengan variabel yang sama, maka ini sama dengan p dikali p dikali p, kemudian dikali dengan kipangkat 2 dikali kipangkat 2 dikali kipangkat 2 dikali kipangkat 2 dikali kipangkat 2 sama dengan kipangkat 6. Jadi ini adalah hasil penjabaran dari pki kuadrat dipangkatkan lagi dengan 3. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.